Banyak yang bilang kalau syuting itu adalah proses produksi yang menyenangkan. Ya, katanya syuting itu proses produksi yang menyenangkan. Apalagi kalau syutingnya lancar. Rasa letih langsung berasa terbayar ketika melihat hasil syutingnya oke banget. Pengennya selesai syuting, langsung edit, langsung publish. Kalau videonya simple bisa cepat ya proses editingnya. Tapi kalau sudah berurusan dengan footage up dan konsep videonya ribet. Kadang yang bikin lama justru bukan editingnya. Tapi memulai editingnya. Atau ngumpulin mood buat mulai ngedit. Manajemen file editing yang gak bener adalah salah satu faktor yang membuat proses editingnya jadi makin lama. Jadi malesin. Tadi shot bagus-bagusnya mana aja ya? Ini contohnya. Main cemplungin semua footage-nya tanpa disorter terlebih dahulu. Gak, gak, gak bisa gitu. Bahkan force power yuda pun gak bakal bisa mempercepat proses editing. Kalau persiapan editingmu gak maksimal. Halo Rocket Rollsuiters. Kali ini saya akan share bagaimana agar workflow editing kamu lebih cepat, lebih efisien. Dengan menggunakan Kaino. Saya gak pakai Blankon. Karena Blankon saya sudah mudik duluan. Kaino ini adalah aplikasi untuk media manajemen, screening, metaloging, dan transcoding. Kamu bisa mengunduhnya secara gratis untuk trial selama 14 hari. Kalau kamu pengen beli lisensi personalnya, harganya adalah 159 USD. Link ada di video description. Ini bukan software untuk editing ya. Untuk editing, kamu bisa pakai Final Cut Pro atau Premiere Pro. Tutorialnya bisa kamu ikuti yang ada di channelnya Agung Hapsah. Kenapa sih untuk media manajemen tidak cukup memakai Finder di Mac atau Explorer di Windows? Begini. Di Kaino, kamu bisa view as grid, as list, atau as detail. Di view as grid dan list, kamu bisa men-sortir dengan lebih spesifik antara file video, audio, dan images. Berdasarkan waktu, aspek ratio, rating, frame rate. Bahkan kamu bisa memfilternya dengan lebih spesifik lagi. Misalnya, kamu mencari video yang sudah kamu kasih rating 5. Dengan kodek ProRes, resolusi 4K, dan frame rate 50 fps. Balak, ketemu kan? Kamu bahkan bisa memperlihatkan isi dari semua subfolder dengan fitur drill down. Klik kanan atau skendari klik pada folder di bagian navigator ini. Ini tidak bisa dilakukan di Finder atau Windows Explorer. Di view as detail, banyak banget yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa zoom video untuk memastikan apakah fokusnya benar. Lalu bisa di-rotate juga. Fitur rotate ini kepake jika misalnya kamu syuting dengan glidecam yang dibalik agar bisa mendapatkan low angle. Atau memakai DJI Ronin yang kameranya dibalik agar mendapatkan A-level. Kepake banget. Dengan filter Yebra ini, kamu bisa memastikan apakah footage-nya washout atau tidak pada bagian highlight. Penting kalau kamu syuting dengan log profile atau flat gamma profile. Ada juga fitur widescreen untuk ngecek apakah shot kamu benar bisa dipake untuk sinemascope aspek ratio atau tidak. Waktu preview, kadang kita menemukan banyak bagian penting dari sebuah shot yang pingin kita edit. Mungkin itu adalah sebuah video dokumentasi panjang yang gak boleh di-cut waktu syuting. Atau shot sebuah video klik musik. Misalnya, jika ini adalah shot utuh dari sebuah musik video, kita bisa menambahkan beberapa marker untuk menandakan kapan rep 1 dimulai, interlude, dan lain-lain. Kamu bisa export marker saat still. Marker ini nanti bakal terbaca juga di editing software. Saat preview di Kaino pun, kamu bisa langsung melakukan seleksi in-point dan out-point dari sebuah footage. Kamu bahkan bisa membuat beberapa sub-clip atau potongan klip dari sebuah footage dengan menggunakan fitur selection. Mark in untuk menandai bagian awal, dan mark out untuk menandai bagian akhir. Kemudian, create sub-clip from selection. Sub-clips bakal tersimpan di bagian ini. Bisa langsung kamu export ke berbagai format, misalnya ke ProRes biar editingnya enreng. Atau langsung sentuh ke aplikasi editing seperti Premiere. Jangan lupa centang Export Sub-clips. Nah, di Premiere, udah langsung kepotong-potong seperti ini di Project Bean. Enak kan? Kalau kamu shooting high frame rate, ada fitur untuk playback slow motion di Kaino. Atau jika kamu punya timelapse footage. Kamu bisa cek bakal seperti apa jika timelapse itu dipercepat. Mungkin kamu suka mengeluh. Kenapa saat editing, previewnya patah-patah? Padahal file dari kamera, saiznya kecil-kecil. Semakin kecil ukuran file dari kamera bukan jaminan bahwa editingnya pasti semakin lancar. Semakin efektif kodek, atau semakin pintar kompresi dari kamera itu, memang kadang akan menghasilkan ukuran file yang lebih kecil atau lebih efektif. Tapi itu artinya komputer akan bekerja lebih keras untuk mendekot atau unwrap footage tersebut. Analoginya gini, jika kamu mengirim barang yang muahal banget, kamu pasti memikirkan sebisa mungkin pengirimannya aman banget sampai tujuan. Mungkin kamu bakal kasih bubble wrap, bungkus plastik, slotip sebanyak mungkin, bahkan kasih packaging kayu. Aman sih sampai tujuan. Tapi si penerima barang bakal kerepotan untuk membuka isi paket kami. Nah, kalau seperti saya yang pakai Mac, saya akan memakai native kodek seperti Apple ProRes agar editingnya lancar. Dan komputer nggak perlu mikir berat untuk unwrap footage. Ukuran filenya memang jadi membengkak. Tapi ya resiko editor, harus invest banyak storage. Kamu bisa convert simultaneously beberapa footage atau sub clip sekaligus. Dan ini cepat plus enrek banget. Bisa convert sambil preview footage lain. Nggak tahu lagi deh saya kalau nggak ada kainu ini. Mungkin ngumpulin mood untuk ngedit ratusan bahkan ribuan footage. Bakal susah banget. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini di akun sosial media kalian. Agar saya semakin semangat untuk membuat video konten berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Saya lanjut ngedit dulu. Sub indo by broth3rmax